Antara penyanyi zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda banget Kenapa lagu-lagu dulu itu bisa populer sedemikian rupa dan tetap enak didengarkan Itulah kehebatan ya lagu-lagu zaman dulu Karena mereka mengutamakan adalah bagaimana supaya lagu ini sedap didengar walaupun seribu tahun lamanya Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys banyak requestan di komentar yang video kemarin yang tentang UKS itu guys ya Dan kali ini ada yang di request oleh teman-teman sekalian yaitu gigil ya gigil cahaya lirik video jawi guys ya Wow keren sih ada tulisan jawi disini guys jawi oke Ya tulisan jawi gitu cahaya Jadi ingat waktu belajar kitab-kitab zaman dahulu ya Waktu saya mengaji dan belajar ya di kampung memang tulisannya seperti ini guys ya Dan itu kenapa saya bisa membaca sedikit tulisan jawi Karena saya itu dari kecil ya di rumah itu ada kitab kecil namanya Yang mana itu artinya guys menggunakan tulisan seperti ini ya tulisan jawi seperti itu Jadi faham gitu yang dimaksud jadi seperti itu semoga dijucuri rahmat atau bisa dikatakan Arti-arti ya yang di dalam kitab itu itu bertuliskan jawi seperti itu sehingga kita tahu dan faham Oke kali ini langsung saja kita play videonya guys Saya sudah penasaran bagaimana dari gigil ya cahaya judulnya Oke jom kita tengok videonya guys let's go Oh total guys Akhir ku temui sinar menerangi umpama Datangnya bidadari Wow Terasa bagaikan Mimpi-mimpi suci Hadirnya Agar rahsia Tersendiri Biar arah Mengelirukan diri Biar rebang Terus Tersendiri Ngomong-ngomong Tersendiri Di sepi malam hanya bertemankan bintang Atiku merayu padamu Tuhan yang satu Moga diberikan satu pertunjuk dan jalan merambuimu Hanya ku berserang padamu Tuhanku Hanya pada nama Hanya satu pintaku Hanya pada kasih Kanku serahkan jiwaku Hanya pada cinta Hanya itu janjiku Hanya pada satu Aku imankan jiwaku Aku merayu padamu yang satu Moga ditempatkan ku bersama Jangan Seperti mereka setia denganmu Wow Setup guys Wow Di sepi malam hanya bertemankan bintang Atiku merayu padamu Tuhan yang satu Moga diberikan satu pertunjuk dan jalan merambuimu Hanya ku berserang padamu Tuhan ku Hanya pada nama Hanya satu pintaku Hanya pada kasih Kanku serahkan jiwaku Hanya pada cinta Hanya itu janjiku Hanya pada satu aku imankan jiwaku Aku merayu padamu yang satu Moga ditempatkan ku bersama jangan Seperti mereka Setia dengarmu Setia dengarmu Setia dengarmu Setia dengarmu Wow Keren banget guys Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys lagu cahaya penyanyinya gigil Ya wow penulis lirik Edri Hashim dan Ejam sangat bagus sekali ya guys ya Wow Di sepi malam hanya bertemankan bintang hatiku merayu padamu Tuhan yang satu intinya dalam sholat tahaju dan juga istilahnya disini Hanya pada satu ya aku imankan jiwaku Allahu Akbar Jadi ini ketauhitan Kalau kita melihat guys ya antara penyanyi zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda banget Penyanyi zaman dahulu mengutamakan ketauhitan Mengutamakan Ruhaniyahnya Seperti itu Bagaimana keesaan Tuhan Bagaimana kita kembali kepada Tuhan Bagaimana istilahnya Kita itu meminta solusi Meminta istilahnya Jawaban dari setiap doa kita Hanya kepada Tuhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang ya guys ya kalau kita lihat lagu-lagu sekarang itu memang berbeda sekali Kenapa lagu-lagu dulu itu bisa populer sedemikian rupa dan tetap enak didengarkan Karena mereka ya membuat lagunya dengan apa dengan hati yang tulus ya ingin merdakwah juga Mengajak orang-orang supaya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang saya amati sampai sekarang gitu guys ya Karena banyak lagu-lagu sekarang itu yang bahkan menjauhkan kita bahkan terjerumus kita Kepada hal-hal yang melupakan seperti itu guys ya Yang dipikirkan hanya cinta 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 kepada makhluk Akan tetapi tidak pernah dibahas tentang cinta kepada sangkhalik Kalau orang dulu kalau lagu-lagu melayu zaman dulu Itu semua guys ya Rata-rata berkenaan dengan ketauhidan Bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta seperti itu Dan kita juga akan merindukan hal-hal demikian Dan mereka mengatakan bahwasannya juga Yang seperti ini Lagu-lagu seperti ini itu Sampoi Sedap didengar sampai sekarang pun Tahun 2023 Kalau kita dengar kita tetap mendapatkan pesan itu Itulah kehebatan ya Lagu-lagu zaman dulu Dan orang seni-seni zaman dahulu Karena mereka mengutamakan adalah bagaimana Supaya lagu ini sedap didengar walaupun seribu tahun lamanya Wow Oke guys itu saja video kali ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan ini keren banget ya Admin yang membuatnya ini Azmi Muhammad Ya Dia menggunakan tulisan jawi Tapi disini kita Ya Bisa melihat lah guys Aku merayu Padamu yang satu Ya kan Oke Jadi sedikit demi sedikit Pasti teman-teman bisa baca ya Dengan tulisan jawi seperti ini guys ya Ternyata ya guys ya Saya baru Apa ya Faham juga Ketika reaksi Pasal tulisan Daripada Malaysia Melayu seperti itu Ternyata Di Indonesia itu Juga sudah digunakan Dimana Di kampung-kampung Dalam kitab-kitab pun Ya benar Kata Usaha Abdul Somad Orang yang pertama kali Setelahnya Menterjemah Tafsir Al-Quran Kepada bahasa Yang mudah kita fahami Yaitu bahasa Melayu Dengan tulisan Melayu Seperti adalah orang Aceh Kalau tidak silap Allahu Akbar Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Katamu Dimaafkan Semoga bermanfaat ya Video kali ini Dan menambah Ketakwaan kita Kecintaan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila kita Ingin sesuatu Maka kita merayu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa senangnya Ketika orang menikmati Dan merasakan nikmat Merayu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Merayu dalam sujud Merayu dalam untayan-untayan Kata-kata doa Itu sangat menyenangkan sekali Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakat Habis Ic in my veins I been driving this train Years in this lane There's no stop in this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange Terima kasih.